Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya Omar Izan Di channel yang membahas tentang Sejarah Histori Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dan dalam Dengan Allah SWT Pasti teman-teman Sudah pernah tahu dong Kalau Nazi itu anti banget sama Yahudi Salah satu penyebab kebencian ini adalah Karena Hitler menganggap Kekalahan Jerman di peralunya pertama Disebabkan Yahudi Mimpin Nazi itu menyamankan Yahudi Sebagai sebuah parasit yang membuat Bangsa Jerman menjadi lemah Sehingga mudah untuk dikalahkan Selain Yahudi, Hitler juga membenci Komunisme, Adolf Hitler menganggap Bahwa komunisme menyesatkan Jerman Dan menginginkan tetap Pada krisis berkepanjangan Kebencian Hitler pada komunisme Adalah satu paket dengan kebenciannya Pada Yahudi Itulah mengapa Nazi ngotot Menyerang Rusia Tapi uniknya nih teman-teman Adalah beberapa orang Rusia Yahudi Yang malah menjadi General Nazi Pusing kan Saya sama Saya juga pusing Menurut doktrin Nazi Mereka seharusnya Mengakhiri hidup di camp Konsentrasi Namun sebaliknya Mereka berhasil Menduduki Posisi tinggi Di angkatan bersenjata Reich 3 Tidak semua orang Yahudi Dikirim ke Kem Konsentrasi Untuk mati Dalam Holocaust Puluhan ribu Di antaranya Berjuang untuk Jerman Pada Perang Dunia Kedua Dan bahkan Dianudrahi Tanda jasa Orang-orang Nazi Menyebut Orang-orang Keturunan Campuran Yahudi Dan Arya ini Adalah Meslinga Mereka Diizinkan Untuk Melayani Tetapi Secara resmi Dilarang Untuk Menyandang Pangkat Akan Tetapi Pada Praktiknya Tergantung Pada Apakah Individu Itu Bermanfaat Atau Tidak Bagi Rezim Ada Lusinan Mislinga Menjadi Komandan Di Divisi Korps Dan Pasukan Salah Satunya Adalah Marsikal Lapangan Udara Erhard Milch Yang Ayahnya Yahudi Kekalahan Wehrmacht Di Yugoslavia Di Tahun 1941 Disaksikan Oleh Mantan Kolonel Tentara Kekasaran Rusia Dan Veteran Perang Sipil Rusia Boris Steyfon Setelah Runtuhnya Gerakan Putih Ia Mencari Perlindungan Di Balkan Dimana Ia Menulis Memoarnya Dan Menjadi Profesor Ilmuwan Militer Di Usia Yang Ke 59 Tahun Steyfon Tidak Berniat Memuka Kembali Karil Militernya Tetapi Kedatangan Nazi Memutar Haluannya Komunis Yugoslavia Dibawa Josip Bros Tito Meningkatkan Perlawanan Mereka Terhadap Para Penjajah Tetapi Dalam Memerangi Jerman Mereka Juga Sering Memunuh Para Emigran Garda Putih Untuk Melawan Para Pendukung Tito Jerman Menciptakan Korps Pelindung Rusia Atau RPC Tempat Para Emigran Rusia Yang Tinggal Di Yugoslavia Berbondong Bondong Untuk Bergabung Dengan Jumlah Sekitar 11.000 Itu adalah Salah satu Unit Emigran Putih Terbesar Di Wehrmacht Selain Memburu Komunis Korps Mengamankan Jalur Komunikasi Dan Melakukan Operasi Hukuman Kemudian Mereka Akhirnya Berhadapan Langsung Dengan Tentara Merah Yang Maju Menyebabkan Semacam Pengulangan Kecil Perang Saudara Rusia Stefan Ditawari Jabatan Sebagai Kepala Staff RPC Dan Diterima Orang Jerman Tahu Betul Bahwa Ia Adalah Putra Seorang Yahudi Yang Berasimilasi Tetapi Memilih Untuk Menutup Mata Lieutenant General Boris Stefan Memerintahkan Korps Tepat Sampai Hari-hari Terakhir Perang Sekarat Karena Serangan Jantung Pada 30 April 1945 Korps Itu Sendiri Menerobos Ke Austria Dan Menyerah Kepada Inggris Terlepas Dari Tuntutan Soviet Korps Itu Tidak Diserahkan Ke Moskow Karena Sebagian Besar Tentaranya Tidak Pernah Menjadi Warga Soviet General Utama Wehrmacht Masa Depan Boris Holmston Smislavski Berasal Dari Keluarga Bangsawan Yahudi Setelah Melewati Wadah Perang Dunia Pertama Dan Perang Saudara Rusia Seperti Ribuan Pewira Rusia Lainnya Dia Berakhir Di Pengasingan Namun Sementara Mayoritas Emigran Putih Ingin Membalas Wolfsavik Dengan Memihak Jerman Hanya Selama Perang Holmston Smislavski Memasuki Lingkaran Peter Jerman Jauh Lebih Awal Bahkan Sebelum Hitler Berkuasa Pada 1928 Sampai 1932 Ia Dilatih Dalam Pengintai Di Reksuer Strupenem Kontak Yang Dibuatnya Disana Memfasilitasi Kebangkitannya Di Rantai Komando Di Abwehr Dinas Intelligent Militer German Silsila Yaudi Dari Aset Yang Sangat Berharga Itu Bahkan Tidak Menjadi Masalah Pada 1943 Kepala Abwehr Laksamana Wilhelm Canaris Secara Peribadi Memasang Badan Ketika Perwira Itu Ditangkap Atas Tuduhan Pengkhianatan Sepanjang Sepanjang Perang Homestone Smislavsky Mengorganisasi Dan Melakukan Berbagai Macam Operasi Seperti Pengintayan Sabotasa Di Belakang Soviet Juga Menemukan Dan Menghilangkan Unit-unit Partisan Untuk Misi-misi Ini Dia Diberi Komando Divisi Ruslan Berkekuatan 10.000 Pasukan Yang Berganti Nama Pada Akhir Perang Sebagai Tentara Nasional Rusia Pertama Pada Mei 1945 Ia Memimpin Sisa Pasukannya Yang Berjumlah Beberapa Ratus Orang Ke Lechtenstein Tempat Mereka Ditahan Pemerintah Negara Kecil Itu Menolak Meng Ekstradisi Mereka Ke Soviet Dan Menolak Tuduhan Soviet Atas Kejahatan Perang Karena Kurangnya Bukti Homestone Smislavski Melanjutkan Kegiatan Intelijennya Kali Ini Untuk Amerika Serikat Ia Juga Menjadi Penasehat Staff Umum Angkatan Bersenjata Republik Federal Jerman Dan Presiden Argentina Juan Peron Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Kalau Teman Punya Idea Tolong Komen Komentar Please Like Dan Share Video Ini Jika Dirasa Bermanfaat Bagi Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Tolong Subscribe Dan Menyalakan Nonceng Untuk Pemberitahuan Video Selanjutnya Lebih Dan Kurangnya Mohon Maaf Wassalamuala Terima Tidak Tidak Segar Teman Enak Juga Kalau Teman Teman Mau Nyobain Ini Ada Alamat Di Sini Kalau Udara Lagi Panas Minum Ini Lagi Dan Tara